Pertanyaan yang mengakar di Sanubari Setelah perdapatan panjang Tersebutlah satu gunung yang mendapatkan predikat gunung paling angker di Jawa Barat Yaitu Gunung Salak Sebagai anak yang lahir dan besar di kaki Gunung Salak Cerita tentang kengeriannya selalu saya dengar sedari kecil Sedari suka main becekan Gunung dengan ketinggian 2211 MDPL ini Seakan menjadi momok Jangan diganti E Nanti jadinya Eo-Eok Menakutkan yang membuat kaki ini enggan untuk bertolak Gunung yang diselimuti kelabu ketakutan ini Dirasa tepat untuk mencari sebuah jawaban Tentang ketakutan yang tertanam Ancaman yang disampaikan Ulah kaditu ke lengit Ulah kaditu ke mual balik Ulah kaditu ke dipuputer Dan ulah kaditu Ulah kaditu lainnya Sedari kecil Gunung Salak menjadi pemandangan yang selalu terlihat Dari bangun pagi hingga matahari enggan menyinari Dari dulu saya hanya mampu memandangnya dari kejauhan Dari dulu saya hanya mendengar banyak cerita tentang kengerian Hingga kedewasaan hadir tanpa mampu dicegah Keberanian datang dari pengalaman dan pemahaman Saya beranikan diri untuk membunuh ketakutan yang tertanam Dari kecil dan membuktikan keabsahan cerita orang-orang Dari dulu hingga sekarang Kami pun menghubungi seorang kawan yang dilahirkan Tanpa rasa takut Itakut Itakut Seorang pemuda gagah yang tak pernah menyerah Juga kawan yang bulu kuduknya tak pernah berdiri Karena entah takutnya yang mati atau bulunya yang kecukur Akankah kami hilang? Akankah kami tersesat? Benarkah cerita-cerita yang tersebar? Betulkah cerita itu terjadi? Atau hanya imajinasi? Darengek syariah Ges lilah aing dising siunan ku carita-cerita Tikolot oget disasaha Tile ting aing ges dibebe jadiditu loba iyo loba iyo Aing Dak asli cik omastin ini aki Rek datang ngabuktian Sarita syariah teh bener Atau wangan aya disirah syariah Ticarita nu nyen siun Nepika carita nu aing adengnya nege Nepika hayang nyuntrungken goblok Yeh Nu ngomong diditu aya sagalarupa Yeh Nu sok nyingsienan Yeh Nu sok carita-carita Yeh Nu sok bebe jadiditu loba naon naon bo Atau pican pernah kaditu Tong ton aing reka ditu Mun aing lengit Berarti syariah bener I Siun You You Kanjut Sari kata-carita Yoi Mantap teman-teman Luar biasa Di kesempatan kali ini setelah kita Mendaki gunung 6 gunung Dengan kedudukan 3 menang 3 kalah Yang akhirnya kita berada di posisi yang sangat rentan untuk kalah Sama Seri Entah siapa yang bisa memenangkan pertandingan ini Antara syaiton dan kemuliaan manusia Aku tuh udah gak 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 tahu lagi harus gimana Kami kebingungan untuk mencari siapakah yang bisa membantu kami untuk menang Menaklukan syaiton-syaiton yang ada di gunung Membongkar semua cerita-cerita yang konon It's a good Sampai kemudian Ketika kami lelah Berputus asa Mencari entah siapa Sampai Pada akhirnya Aku keingetan seorang kawan yang Pemberani Gagah Mampu menaklukan syaiton-syaiton Kalau kuntilanak ketemu dia Kuntilanaknya operasi kelamin Mari kata sambut Penantang hilang Terakhir Sang raja terakhir Ini dia Camp The Last King Sisi dong Ini dia Ini adalah camp Seorang suadat yang Mampu menaklukan kuntilanak Apakah kamu paket sudah siap untuk menaklukan guru Sangat siap Sangat siap pertandingan ini Insya Allah Baik Ya Soalnya ada hubungannya sama fisik sih Ya gitu ya Kita jadi persiapannya plus satu Jadi Hitung perjalanan sampai ke puncak Terus plus satu Karena pak Ken sudah mulai mengeluh Gue gak tau nih fisiknya gimana Tapi kalau masalah sehatan aman ya Aman Masalah mental Sebelah 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 Fisik 12 Ibarat keeper disuruh nyerang Jadi gini pak Ken Pak Ken tuh tau gak sih Kalau gunung salak itu adalah gunung yang paling angker Di pulau Jawa Di Jawa Barat khususnya Ngerti Ngerti ya Dan gunung salak ini juga adalah gunung yang dari dulu Gue orang kaki gunung salak Jadi dari dulu gue selalu gak dengar Azad Kita dengar azad Setelah azad dan sholat isa Betul Salah betul Luar biasa Jadi temen-temen kita Mau berangkat ke gunung salak Dan Bapak Ken sudah tau bahwa Resiko dari gunung salak itu luar biasa besar Sangat besar Banyak penampakan-penampakan Banyak orang-orang yang Gangguannya sudah mulai terasa dari gunung salak Mati dong Sesakti itu Sesakti Sesakti pengobrak kaprik pertahanan kerajaan Saitan Bagus 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 Ini dia raja terakhir kita Di ekspedisi Langit Kelabu Pulau Jawa Ken The Last King Terima kasih Bukan ya Foto 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Sama rumah gue, gue gak nyangka ternyata emang si deketin emang rumah gue. Emang gitu ya, emang yang jauh dikejar yang deket, gak keliatan. Dan kita tidur disitu, tapi ternyata dari si tempat si Maxi-nya, si basecam-nya, sampai ke start track-nya, itu lumayan jauh. Kalau jalan ke Akima, jauh, jauh. Terus jalannya juga hancur begitu, gak hancur sih ya, jalannya, ya begitulah jalan ya. Apa sih istilahnya? Makadam. Tadi ada sempat banyak Makadam, sama sebelah kirinya tuh ada Pakadam, kiri kanannya tuh Dekadam, di atasnya Kakadam. Sama di belakang ketinggalan Uncle Dump. Rencananya kita bangun pagi, terus kita start track-nya di ya mungkin sekitaran jam 8, jam 9, tapi ya setelah dipikir-pikir kayaknya gak perlu sepagi itu. Karena kita rencananya mau ketemu malam. Yang kebetulan malam ini adalah malam Jumat Keliwon. Jadi ini adalah waktu yang tempat untuk mengadu antara penantang Hilang Geda, Ken, The Last King, dan syaiton-syaiton setempat. Gue nih orang kaki Gunung Salak, lah ya. Banyak banget cerita yang gue denger dari gue kecil. Cerita-cerita yang disampaikan di media sosial juga banyak banget cerita-cerita. Nah sekarang gue datang ke sini pengen langsung ngeliat, Ini sebenarnya aslinya gimana sih gitu? Apakah emang benar saya menyeramkan itu? Kita gak tahu, men. Kita masih belum tahu kita bisa balik ke Pangga. Ken mau kata-kata terakhir? Saya titip anak saya. Masih mau di sini mau ulang tahun, kedua tahun. Tolong kalau saya gak balik dalam waktu seminggu, carikan bapak baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Malik! 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 Bikitnya mainan nggak? Mainan! Pokoknya, turunan ke satu, ke dua, banyak yang ngeracun. Kalau ini yang terakhir nih. Diracun ke apa? Nah biasa kalau di sini masih apa ya, sama lanjing kan paradinya, nggak bagus, segitu udah jinak, kalau ibunya kan suka manduk tuh, puncak, pulak balik, sama ini juga dilatih tuh, ini juga dua, satu lagi hilang. Ini dipegang? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tadi, nggak apa-apa sama. Cuma ngikut dia, habis dipegang ngikut. Habis dipegang ngikut ya? Ngajak main, biasanya. Kalau Gintamani emang begitu, cuma udah nggak murni. Oh ini Gintamani? Gintamani. Kalau yang primum engaging, mau nangis-ngangis makan. Kenapa yang ini buat bikin Tenda? Kalau bertiga sih bisa di mana aja sebenarnya, kalau ramen biasanya kita pusatinnya di Burungawi. Oh yang luas di Burungawi? Iya. kalau dipajar kencana sekitar sini ada batu lawang ada dua kalau buat tanda kecil sih buat satu pendak cukup ya pendak berdua tanda kecil jadi ke atasnya besok paginya lihat sunrise dari gunung ini enak-enak karena kan film yang bagus wajar kencana tuh kalau bisa jadi kalau kata akan gimana saya mau kecil mah ditakut-takutin gitu ya ades ya kalau aslinya sih sama aja sama gunung tapi kalau saya memegang mis dari gunung salak kayak gitu bagus sih pertama mengurangi pekerjaan iya karena kan nggak ada orang kalau gunung ramai kan aduh anak batur janbara ralik ya kan kalau yang tektok aja pikiran kalau disini kan batasnya sampai jam 15 sore seharusnya Realita kan bilang sama ibunya makan sore Realita di lapangan jam 10 aja belum ada tanda-tanda senternya nah gitu terus kalau soal mistik apa ya kalau saya sih kalau dihuter selama air cukup makan cukup selimut hangat kayaknya nggak ada istilah itu ya karena yang power itu malah takut-takut sama ini tapi air terdibawa ayat ada apa-apa ntar ngalahinnya kesitu kesit mistis padahal mah airnya yang nggak dibawa selimut terdibawa enggak ada juga ganti udah basah basah hipotermia bukannya diselimutin diganti bajunya malah didoain gitu loh liwat atau ketumanya kalau anak-anak sini kalau menangani hal kayak gitu sih bukan enggak punya keyakinan kadang menggunakan cara konyol itu sedang lebih efektif misalkan kalau yang kesurupan luka maris dia ngomongin dulu di telinganya pakai kata-kata yang konyol misalkan luka maris kesurupan di dia maris teranjangan kalau dia bilang reaksi nah berarti cari perhatian doang kayak gitu biasanya sih sekonyol-konyolnya setan mungkin ya kalau ditelanjangin kita di base camp terakhir jadi ternyata untuk ke Gunung Salak lewat Ajisaka itu kita bisa simak maksinya tuh di dua tempat base camp bawah atau di sini jadi saran gua kalau misalnya lu datang ke Gunung Salak lewat Ajisaka dan lu berangkatnya nggak sebegitu banyak maksimal mungkin lima orang mending simaknya di sini tapi kalau misalnya di atas lima orang dan dengan tujuan menginap begitu saran gua sih mending tidurnya di bawah di base camp bawah terus perjalanan dari sini ke puncak udah dua kali ya dibilangnya lima jam cuman kita hitungnya tetap hitung lambat karena kita jalan malem bukan jalan malem jalan santai dan targetnya kita ketemu malem di jalan begitu 5 jam itu sampai puncak katanya tapi kita ngitung lima jam sampai ke Behengawi itu pos terakhir sebelum ke puncak kita sengaja di tadi niatnya pagi cuman ternyata setelah mendengar perjalanan nggak sebegitu panjang jadi kita memang sengajain untuk diulur waktunya biar ketemu malem di jalan biar kita tuh ngerasain takut begitu mungkin kita akan sebatang dua batang lagi baru kita cabut ini juga lagi apa kalibrasi GPSnya karena di sini ini pohon pinusnya main tinggi jadi kalibrasinya agak lama ketinggian start tracking sekitaran 900 mdpl gitu terus puncaknya di 2000 mdpl jadi kita naik 1100 mdpl dengan asumsi 200 per jam ya mungkin bener sih lima jaman sekitar lima jaman udah 900 begitu mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum kita melanjutkan perjalanan berangkat bareng pulang bareng atau hilang bareng jadi gimana pak ken apakah sudah siap? sangat siap dari tadi nggak ada serangan apa kita yang harus menyerang dahulu sangat siap apakah sudah terdengar suara-suara seperti hi 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 tadi sempet dengar ketika dikejar suaranya hilang mereka yang takut kita akan cari lagi cari lagi? cari lagi atau sudah adakah perasaan-perasaan tidak enak katanya kan di sini ini serem banget tuh serem banget bang macan putih nenek-nenek rambutnya putih bajunya putih tapi giginya kuning kita akan cari